Jelang gelaran MotoGP Perancis 2022, beredar kabar bahwa Jack Miller dari Ducati akan kembali ke KTM pada musim depan. Posisi Jack Miller di tim pabrikan Ducati memang tengah terancam. Walau pencapaian Miller tak buruk-buruk amat, performanya yang masih inkonsisten membuatnya dibayang-bayangi dua pembalap muda, George Martin dan Enea Bastianini. Martin dan Bastianini tampil mengesankan sejak debut mereka bersama tim satelit Ducati pada musim lalu. Musim ini, Bastianini bahkan menjadi pembalap yang paling sering menang dengan dua kali finish terdepan pada GP Qatar dan GP Amerika. Miller sendiri mengaku tidak akan terlalu kecewa jika akhirnya keluar dari Ducati selama hanya turun kasta ke tim satelit Pramag Racing. Selain merupakan mantan tim Miller, Pramag merupakan tim satelit yang punya relasi paling dekat dengan pabrikan Borgo Panigel. Pramag Racing bukan satu-satunya tim yang dikaitkan dengan Miller. Thriller Miller juga dihubung-hubungkan dengan mantan timnya yang lain yaitu LCR Honda dan terkini KTM. Miller pernah tampil semusim bersama KTM di kelas Moto3 pada 2014 dan menjadi runner-up kejuaraan pencapaian terbaik sepanjang karirnya. Kebetulan juga manajer pribadi Miller, Aki Ajo, mengurus tim utama KTM yaitu Red Bull KTM Ajo di kelas Moto2 dan Moto3. Namun dikutip bolasport.com dari Speedweek, rumor kepindahan Miller ke KTM pada 2023 dibantah langsung oleh KTM. Pete Behrer selaku direktur motor sport KTM membantah rumor kedatangan Miller maupun negosiasi dengan Ajo seputar pembalap asal Australia itu. Behrer menegaskan bahwa fokus utama KTM adalah mempertahankan empat pembalap yang mereka miliki saat ini. KTM musim ini diperkuat Miguel Oliveira dan Brad Binder di tim pabrikan Red Bull KTM dan Remy Gardner dan Raul Fernandes di tim satelit Teh Tri KTM. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!